Mengatakan program KUP yang berlaku di Kabupaten Kudus menargetkan seribu UMKM, dan kini target tersebut sudah terpenuhi, bahkan lebih. Menurut Mustafa, program KUP ini sangat bermanfaat bagi UMKM. Pemilik UMKM bisa mengajukan kredit tanpa agunan dengan mengikuti program KUP tersebut. Manfaat lainnya adalah, program KUP sangat tepat bagi UMKM yang tidak punya akses ke bank, namun bersungguh-sungguh dalam menjalankan usahanya. Karena program KUP dapat memberikan pinjaman dana paling kecil 5 juta. Sementara itu, Direktur Bank Jatoh, Sutri Yatno, usai mengikuti seminar program KUP bertajuk Peran Kredit Usaha Produktif dalam usaha menumbuh kembangkan UMKM di Semarang. Mengatakan, program KUP ini memberikan data tentang nasabah yang baik dari tingkat desa, dan ini merupakan data sangat penting bagi sebuah bank. Untuk Kabupaten Kudus, Bank Jatong telah mengucurkan dana sebesar 26 miliar untuk pengembangan program KUP tersebut. Nah, melalui KUP ini, verifikasi data talam debitur bisa akan diperoleh dari level atau dari tingkatan desa hingga Kabupaten. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengaku, merapresiasi langkah Bank Jatong dalam program KUP tersebut. Menurut Gubernur, Bank Jatong sangat berperan penting dalam pembangunan di Jawa Tengah, salah satunya dalam program KUP tersebut. Ia mengharapkan Bank Jatong juga menggandeng bank-bank lain untuk pembiayaan dengan program lain yang lebih besar. Bahasa-bahasa besar ya, sebenarnya, namanya juga pembangunan Jawa Tengah. Maka saya sepanjang agar dukungan terhadap pembangunan Jawa Tengah Tinggi. Maka Bank Jawa Tengah sekarang kita minta untuk bergandengan dengan banyak yang lain untuk pembiayaan hal-hal yang lebih besar, maka sudah dimulai. Namun demikian, memang kita harus mendorong-dorong siapa kita, Bank Jatong. Seminar KUP tersebut merupakan rangkaian acara dalam Putbang Jatong ke-52. Selain seminar, serangkaian acara juga telah dilakukan. Seperti operasi katarak bagi warga tidak mampu, biarah di makam bergota Semarang, jalan sehat, hingga pemecahan rekor muri, makan lumpia yang merupakan salah satu makanan seasal kota Semarang. Tim Liputan, Metro TV, Jawa Tengah. Terima kasih. Terima kasih.